Sekarang kita berbicara soal musik nih, band rock konspirasi mendapat nominasi di ajang Amy Awards 2014. Bagaimana tanggapan para personilnya? Masuk menjadi nominasi pada suatu ajang menghargaan musik adalah merupakan hal yang membanggakan untuk semua musisi dan inilah yang sedang dirasakan oleh konspirasi band. Band yang beranggotakan Edwin Sharif, Marcel Siaan, Romy Sofian, dan Caini. Berkat eksistensi mereka dalam kanca musik Indonesia, konspirasi band berhasil masuk nominasi di ajang Amy Award. Lalu bagaimana tanggapan mereka? Let's find out good people! Dan award itu juga, ya kami tidak tahu ya maksudnya apa kategorinya. Yang jelas sih harapannya itu pure karena musik gitu loh, pure karena mudah-mudahan karena musik kami dinilai sesuatu yang berbeda. Ya, sesuatu yang bagus buat-buat pendengar musik ini gitu loh. Waktu itu seringai Bumerang, Once, terus Rocks. SID nggak? Nominasi album terbaik. Kita senang banget kemarin kita sampai bisa masuk di Ami World jadi nominasi karena, oh berarti pesan kita sampai. Pesan kita sampai dan ini juga, gimana pun juga menjadi salah satu tolak hukur untuk bahwa ternyata musik seperti kami masih kok bisa masuk di mainstream. Bravo, excellent banget. Dia excellent, itu kalau kalian yang excellent. Excellent tuh. Tapi kalau ngelihat tadi band Konspirasi, gimana menurut Aubrey ini? Kayaknya ada yang beda nggak sih? Ada yang aneh ya? Iya, ada yang beda. Kalau misalnya kita tahu kan kalau Marsha tuh biasa nyanyi kan, semusim gitu. Cepat pulang. Nah, itu dia agak-agak melo gitu. Tapi kalau tadi kita lihat dia main drum ya? Main drum di band Konspirasi ini. Dan emang bener, jadi sebelumnya mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu. Jadi Marsha dulu sebelum menjadi penyanyi solo adalah seorang drummer dari band di Bandung yaitu Pappen. Jadi alirannya adalah heavy metal. Gitu ya.